Cagar alam intelektualitas yang harus independen, melahirkan pemikir-pemikir bebas. Gerindra itu partai yang sudah ada mendukung pemerintah, kenapa partai yang mendukung menghujudkan cacimaki pemerintah? Saya tidak sebetulnya saing keberatan itu. Partai politik belum terlalu memahami fungsi daripada agak khususnya. Ini bukan sistem parlementer, ini sistem presidensial. Ya makanya ada dialog dari kita, kita bilang gak semuanya juga dong yang gak selesai, brother. Terus politiknya di mana? Itu adalah proses politik yang sedang ketika di dalam dukungan, berarti dia sedang berpolitik. Ini political game, ketika Anda sedang melakukan langkah begini, jangan naif juga bahwa Anda akan siap untuk dikritik juga. Gerindra sudah ada di pemerintahan, kita boleh bicara internal kemudian terbuka. Yang kedua, Fabi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota yang terhormat, gunakan kewenangan itu hak imunitas. Untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Pak Jokowi kan udah ngajak Pak Prabowo musuhnya dalam pilpres. Kenapa gak semua ini pengen nolong Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik? Padahal powernya besar sekali. Memangkan institusi lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu untuk bisa mengontrol pemerintah. Jangan partai pemerintah, kau bikin kacau di pemerintahan. Itu yang saya kacau. Itu yang kita lakukan. Di DPR, revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ya, karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Sementara itu anggota DPR RI, Fraksi Golkar, Julfikar Arse, Sadikin, menilai aturan presidensial threshold sebenarnya tidak membatasi demokrasi. Konstitusionalitasnya ya, ini sudah berkali-kali diuji di MK. MK menyatakan ini wilayah pembentuk undang-undang ya. Akan tetapi MK dalam putusannya tidak pernah mengatakan norma presidensial threshold 20% kursi dan 20% itu inkonstitusional. Apa yang sudah diputuskan oleh pembentuk undang-undang, presiden, dan DPR itu sah dan legal. Seperti diketahui, politisi Partai Gerindra Fadlison mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sulit diandalkan untuk mewujudkan presidensial threshold 0%. Karenanya, Fadlison meminta agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa untuk bergerak. Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mewujudkan perubahan presidensial threshold. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Fadlison melalui sebuah diskusi virtual pada minggu 12 Desember 2021 lalu. Lebih lanjut, Fadlison mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan eksekutif terlalu mendominasi di DPR. Menurutnya, hal itu telah melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif. Oleh sebab itu, Fadlison mengimbau agar masyarakat bersatu untuk melawan konsolidasi oligarkis dan menghapuskan presidensial threshold. Menanggapi pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refri Halun, pun turut berkomentar. Refri Halun mengatakan, Fadlison pasti paham agenda tersebut. Dari sisi politik, sebenarnya 20% kursi dan 20% suara untuk presidensial threshold itu tidak membatasi. Tetap saja memberikan pilihan baik kepada partai maupun kepada masyarakat. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menanggapi soal seruan politisi Partai Gerindra, Fadlison, ke mahasiswa dan masyarakat sipil, untuk bergerak meminta pengubahan aturan presidensial threshold. Alasannya, perubahan itu akan sulit jika hanya mengandalkan kawan-kawannya saja di Senayan. Fernando mengatakan, seruan Fadlison ini menimbulkan pertanyaan besar. Yang meminta mahasiswa turun ke jalan, mengepung DPR, untuk meminta perubahan atas besaran presidensial threshold ini. Apakah merepresentasikan keinginan Partai Gerindra atau tidak? Kata Fernando pada Kamis 16 Desember 2021. Fernando belak-belakan menyebut anjuran Fadlison ini tidak mengambarkan seorang politisi yang merupakan wakil rakyat di DPR RI. Dengan meminta mahasiswa turun ke jalan, Fadli justru menunjukkan ketidakmampuannya mengembang tugas sebagai wakil rakyat. Seharusnya sebagai wakil rakyat yang ada di DPR, Fadli bisa meyakinkan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk memperjuangkan penurunan ambang batas pencalonan presiden dawan agil presiden, katanya. Bukan malah dirinya menyuarakan aspirasi masyarakat, sudah meminta mahasiswa turun mengepung DPR. Kalau memang Fadlison tidak mampu mewakili rakyat di DPR, silakan mundur saja sebagai anggota DPR RI, katanya. Fernando mengatakan, baru setelah mundur, silakan Fadlison memimpin mahasiswa turun ke jalan untuk menjadi korlap demo agar meminta DPR merubah undang-undang mengenai pengaturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Jagar alam intelektualitas yang harus independen melahirkan pemikir-pemikir bebas. Gerindra itu partai yang sudah ada mendukung pemerintah, kenapa saya mendukung pemerintah? Cacimaki pemerintah, saya tidak setuju, saya keberatan itu. Partai politik belum terlalu memahami fungsi daripada agar khususnya. Ini bukan sistem parlementer, ini sistem presidensial. Ya, makanya ada dialog dari kita. Kita bilang, gak semuanya juga dong yang gak selesai, brother. Terus politiknya di mana? Itu adalah proses politik yang sedang ketika menggalang dukungan, berarti dia sedang berpolitik. Ini political game. Ketika Anda sedang melakukan langkah begini, jangan naif juga bahwa Anda akan siap untuk dikritik juga. Gerindra sudah ada di pemerintahan, kita boleh bicara internal kemudian terbuka. Yang kedua, Fadli, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota yang terhormat, gunakan kewenangan itu hak imunitas untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Pak Jokowi kan udah ngajak Pak Prabowo musuhnya dalam pilpres. Kenapa gak semua ini pengen nolong Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik? Padahal powernya besar sekali. Memangkan institusi lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu untuk bisa mengontrol pemerintah. Jangan partai pemerintah, kamu bisa coba pemerintahan. Itu yang saya coba. Itu yang kita lakukan. Di DPR, revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ya, karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Sementara itu anggota DPR RI, fraksi Golkar, Julfikar Arse, Sadikin, menilai aturan presidensial presol sebenarnya tidak membatasi demokrasi. Konstitusionalitasnya ya, ini sudah berkali-kali diuji di MK. MK menyatakan ini wilayah pembentuk undang-undang ya. Akan tetapi MK dalam putusannya tidak pernah mengatakan norma presidensial threshold 20% kursi dan 20% itu inkonstitusional. Apa yang sudah dituliskan oleh pembentuk undang-undang, presiden, dan DPR itu sah dan legal. Saya itu cuma mikir aja gitu Pak, ini Bapak kerjaannya ngapain kalau ngetuit mulu? Atau sebenarnya Bapak itu punya asisten? Jadi Bapak ngetuit asisten Bapak yang kerja. Ya, aneh juga gitu ya. Twitter beliau, ih keren banget. Ih, setiap kali beliau update status di Twitter, yang bales ribuan. Walaupun isinya makian semua. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Padli Jong, anggota DPR RI dari Gerindra, Dapil Kabupaten Bogor, Jabar 5. Padli Jong jadi trending di Twitter, dipicu like postingan akun. Updatenya tiap 2 menit sekali. Ih, Bapak mohon maaf, ini aktif banget di sosial media, Pak. Bapak anggota Dewan apa admin update Tura? Pemerintahan Pak Jokowi itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Yang ada akhirnya justru lalu... Dan juga terutama bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak termasuk di dalam akhlak bernegara. Jadi Bapak Fadli Zon sebagai anggota parlement itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk cita Bapak yang sudah buruk.